dikeren dia dibawain nanti ujung-ujungnya gue dilaporin tapi semoga medinya juga ya 2 lebih 21 dini hari jam 2 21 dini hari malam abang masih mikirin aku yang kelima hai guys soat malam gue mau pamer hp gue iphone jadi gue mau bagi-bagi iphone gue terus semua jadi gue akan membagi-bagikan 50 iphone kepada subscriber youtube gue yeay caranya gampang banget kalian mesti subscribe youtube gue wajib subscribe youtube gue terus nontonin semua video youtube gue dari awal sampai akhir ditontonin terus di komen gue akan memberikan pertanyaan di setiap video youtube gue dan kalian wajib menjawab dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya nah dari situ kalian jawab terus disertakan nama instagram kalian karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM instagram jangan mencantumkan nomor telepon terus jangan ngemis-ngemis karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys terus segitu yang kedua kalian wajib follow instagram denis cagesta cocok klawit si cocok cici terus segitu wajib juga follow instagram akun bunga gua at for the dc terus segitu kalian juga super wajib follow tiktok aku yeay denis.cagesta dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100 ribu subscriber youtube gue jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gua 200 ribu ayo tunggu apa lagi sebentar lagi tuh oke semoga beruntung bye ini tuh jangan ngemis-ngemis gua berhubung bye cukup kalian hujat aku terus hati-hati lama-lama naksir sama gue cukup kalian hujat aku terus hati-hati lama-lama hai 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 kembali ke apa sih tadi kemarin namanya oh kembali ke denis pembela kebenaran keadilan yeay dan ini adalah video yang paling kalian suka yaitu itu adalah video reaction suara gua di beberapa hari masih srek ya ehem ini gara-gara kemarin gua naik towing nantekin rambo ke si abangku sayang gua kan angin turbo langsung suara gua srek ehem oke sekarang kita akan memulai video reaction video dimana yang kalian tunggu-tunggu jadi hari ini kemarin tuh ini masih tentang seputaran abangku sayang tapi tetep tetep kawal MZ gua tetep memantau MZ kalian gak tau aja jadi ya guys ya kita tetep memantau MZ masih memantau tapi tenang aja itu akan indah pada waktunya pokoknya nah terus segitu tentang abangku sayang kita kali ini akan reaction tentang masih prihal yang gua datang bawainnya rambo udah disitu itu ada aja membacakan 7 poin tentang isi LP dari gue 7 poin yang dilaporkan tentang gue oke sekarang kita simak mulai ga ya mulai ga ya mulai ga ya ngantuk nih ih kok ada dia sih oh ya dia lah disini parangin aku mau liat ibu neti ada ibu netinya ga ada ya ada suaranya ini sekarang deh gua tuh sekarang ketemu-ketemu gua liat ibu neti tuh kayak perasaan gua sejuk pengacaranya abang bang rasman bang rasman idola aku pengacara punya pengacara bang rasman punya pengacara ibu neti namanya semangat bu neti dan semangat bang rasman semang nih goro rame rame pers rasman di kopi joni baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang oh gua kasih tau ya ini detik-detik sebelum gua dateng gua tuh masih lagi ini terus detik ini gua tuh masih lagi otw ya nanti kasih cupikannya yang aku jatuh sambo ya otw towing nah gua tuh naik jatuh towingnya buruin rambo buat abang ku sayang rambonya tuh ya rambo jini nya tuh yang bukan yang rambonya tuh gua bawa tuh rambo yang lebih mahal daripada rambonya hotman biar abang ku lebih keren daripada hotman namanya tuh rambo hurikian STO tahun 2022 keren banget bang aku otw bang nganterin rambo buat abang tungguin aku ya tuh udah aku pitain tuh buat abang kutung sayang kurang banyak padeh tuh adek di atas towing demi abang teman-teman sekalian yang saya hormati terima kasih sudah berkenan hadir disini pertama saya ingin sampaikan bahwa tempat ini adalah kedai kopi dan tempat umum ini dia diarang masuk tadinya mungkin karena mereka tidak di menerima dia ya kan makanya diarang masuk tapi dia memaksa masuk jadi ya sudah lah asli gak nyara ya nyalain boleh kali kita gak dalam penghematan kan ternyata hemat tuh duitnya habis lho oh iya yaudah gak usah nyaran asa dia duit yaudah gak usah nyaran asa duitnya buat beli rambo habis udah bokeh dan saya datang kesini sore ya pak Johan ya dan saya sudah diskusi dengan pak Johan ada dengan ibu-ibu tiga orang eh tapi liat deh kok micnya bang rasman kok makin lama makin dikit ya udah makin gue kerasa ya bangnya abang itu cuman ya cuman rame kalau ngomongin gue Hotman Kak Uya terus deh gitu sama siapa namanya Dr. Richard kalau enggak abang gak ada yang mau dengerin beneran deh coba abang nge-presskan tentang yang lain gagal dirimau ini gue pilih tuh micnya tuh keliatan tuh makin dikit tuh micnya bahwa ini tempat orang minum kopi dan tidak ada larangan maksudlah mau diarang masuk tidak ada larangan kesini larangan kepada Razman Arief minum kopi katanya mau minum kopi tapi kalau gak minum gak ada kopinya kemana kopinya eh satu lagi ya itu karyawan abang tuh ya tim abang masa minum 4 berapa bulan sih? siap tidak mesti disini dong mesti berapa orang sih? kemarin berapa orang karyawannya si bang Razman yang belum gak minum kopi? 4 4 gelas berapa duit? oh cuma 4 ribu ya bayar kali cuma 4 ribu 12 ribu kita bayarin iya bikinin invoice dong bikin invoice apa mau kita iklasin aja anggap aja kayak sumbangan iklasin aja iklasin aja ya iklasin aja yaudah tapi kan aku lagi gak ada duit habis beli Lambo iklasin aja lah ya iklasin aja anggapnya sumbangan ya 12 ribu ya minum apa? minum apa orangnya? teh teh panggil orangnya kesini dong kamu masih inget orangnya? enggak orang itu ibu-ibunya bilang itu tuh yang paling itu para menipu lagi di konfes ada pegawainya karena belum bayar udah gitu gitu coba 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 gini uang 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 pengalaman apa gimana ngomongnya? dia bilang katanya kata ibu-ibu yang ngorong itu ada 4 orang tadi mesin minuman nah dia yang pengen pergi aja gitu pas lagi konfes gak gini ke kamu? apa kamu inisiatif bayar? katanya belum bayar yaudah deh bu ini sekalian aja deh gitu iya tim gue mah semuanya kita mah dateng semuanya beli minuman buat warnawan ya iya kok dia gak itu ya? berapa-berapa diurangin satunya satunya 4 ribu dikali 4 16 ribu bener gak ngomong sih? bener masih ada lagi tuh ibu-ibunya tuh masih ada ibu-ibunya tuh? aku merentaknya enak-enak-enak enak kali ibu-ibunya korban 4 gelas es teh korban 4 gelas es teh timnya Bang Asman tapi ini kamu ngahoks kan? enggak bener ya? ibu-ibunya masih ada iya oke-oke masih ada gak ibu-ibunya itu di Kopijoni nya atau dimanennya? kopijoni pokoknya di sebelah tangan kan cuman yang buka itu kan sebelah tangan doang yang sebelah ini gak buka kok dia tega ya? 14 ribu aja gak diboleh padahal ibu-ibu itu jualan loh ya jualan aqua jualan pre gitu-gitu tega banget ya untung kita untung Frida balik loh kita mah harus gitu guys yaudah jadi kalau mau invoice invoice tapi anggapan sumbangan aja biar diterima amal kita main di atas ya yaudah sumbangan aja ambil Bang DP1M Rambo lunasin ya Bang 12 ribu ambil juga Bang ada kurang banyak lagi 12 ribu yaudah ya harus dibahas 12 ribu tidak ada juga larangan disini dilarang press con terus Bang Rasman kemai pesan minuman gak? apa? dia gak pesan minuman ya? enggak eh cuman dia bilang katanya antar abis kontes saya mau makan dia mau makan apa-apa aja jadi untung kita udah pulang ya enggak abis press con dia mau makan abis itu dia gak makan dia liat Rambo langsung pulang iya untung gak makan iya iya oh iya tidak lucu untung ini aja ini aja untung gak makan ya untung gak makan loh kalau enggak duit kita lagi yang keluar bener-bener bener-bener nah ini tuh udah pernah terjadi sebelumnya di kejadian yang katanya si Bang Arnold jadi pernah yang kejadian abis di apartemen yang sebelum setelah kejadian perampasan puluh si Bang Arnold kan diajak ke Bang Magdi tuh semuanya tuh tim-timnya gitu makan Magdi abis 1 juta lebih ditinggal gitu loh untung kemarin kita bagian 12 ribu untung loh gila loh udah malah staff lah karewannya banyak banget abis 5 juta ada kali tuh ya kemarin kalau makannya hah tapi gak apa-apa kita mah amal tiap kemana-mana mah bagi-bagi ya hmm tapi kalau amal gak boleh omongin ya kan ya nanti edit aja iya iya bener-bener kalau Hotman Paris bisa disini hari Minggu hari Sabtu terima orang kalau saya buka disini juga besok ada misalnya penanganan kasus ibu neti gue gak sanggup deh hahaha boleh dong boleh gak bang apa sih gak boleh buat abang boleh gak boleh gak kalian orang umum kan ini public area tapi minum bukan public area bang abang public enemy hahaha musuh public kopi kita akan minum kopi ya dan kalau saya ini sudah bilang hidup sekali mati sekali hahaha hidup sekali mati sekali ya ini pribahasa yang cukup jargonnya abang ya jargonnya abangku sayang quotes dari abangku sayang hari ini saya ini hidup sekali mati sekali tapi semuanya juga tahu karas bang gak ada yang lebih ini lagi apa narasinya nyawa siap wakaf dimanapun nyawa siap banget dimanapun anjay siap bang adek mah lemah abang yang top hidup sekali mati sekali nyawa siap diangkat kapanpun anjay jargonnya abang tuh bahkan saya mengundang Hotman Paris untuk datang kesini ceh ngundang Hotman dia tuh tahu bang Hotman jelas-jelas lagi di Singapur dia baru datang cerila abang saya kepengen ketemu dengan dia saya pengen ketemu dengan dia kata Hotman Paris gue gak mau ketemu dulu hahaha kata Hotman Paris situ kira situ saha berdiskusi jangan bilang gara-gara dia ke Singapur saya datang tidak saya baru tahu kemarin dia ke Singapur dah saya beritahu ya masuk sih masuk sih ya bang sambil lihat jam ngapain sih lihat jam kan kemarin ngap-ngap dulu lihat jam bisa aja dia abang kelihatan banget ya bohong dia mau ketemu saya saya datang sini kalau dia kaya kan bisa sewa private jet hahaha bang gak semua orang sekaya abang punya pulau kali hahaha cuman abang doang kalau abang mungkin naik private jet ya kan gue sih bukan euro oh ya kan jadi ada waktu kemarin ya baik saudara-saudara sekalian sebagaimana undangan saya tapi serius banget deh sebelum gue datang ya serius serius loh saya ingin sampaikan pertama bahwa saya 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 apa bo hehehe bo gak begitu pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 2 lebih 21 dini hari jam 2 jam 2 21 dini hari malam abang masih mikirin aku hahaha tapi gue bukan prakor bang kalo prakor pun juga bukan jadi prakor abang jangan sampe ya saya saya telah resmi melaporkan saudari denis carista denis carista dan saudara samsul caniago kok ada si samsulnya hah samsul salah apa bukannya samsul itu korbain bekas mantan kliennya bang rasman ya ngeri kali loh mantan klien abang bisa diraporin sama abang loh jadi orang kalo mau ih abang gak boleh gitu tau bang nih bang alian nasihatinnya abang gak boleh raporin mantan klien abang ini nasihat sayang dari adik buat abang ya kalo misalkan semua mantan klien abang abang ngeraporin abang ngeraporin kalian nanti orang-orang pada takut jadi klien abang ya gak sih ngeri banget gue mau pake nih pengacara bang rasman tapi gak mau nanti dilaporin balik soalnya udah ada dua ke belas klien eh tiga tiga ya bu evie dilaporin gak sih yang gue tau pasti itu dua ya yang gue tau pasti itu dua bang rasman eh pokok bang asman kok gue jadi kepikiran gitu yang gue udah tau klien yang dilaporin sama si bang rasman mantan kliennya adalah bu evie eh bu evie bukan gue evie gue jadi grogi kali ya liat foto buneti yang terdekat jadi dua orang yang udah dilaporin mantan kliennya bang rasman ada dua dokter richard digugat 20M cuy satu lagi si samsu itu semua kan mantan kliennya ini nasihat aku ya buat abang ya abang jangan kayak gitu ini gak bagus juga buat abangnya ini aku ngomong beneran dari hati buat abang hati hati-hati jangan kayak gitu takutnya nanti orang serem pake abang iya kan kalo orang nanti orang takutnya mikir nah gue jadi klien dia dibelain nanti ujung-ujungnya gue dilaporin tapi semoga Medina juga ya heheheheh kalo Medina abang abalin Medina si gong ke Polda Sumatera Utara Polda Sumatera Utara itu dimana? ke Polda Sumatera Utara itu dimana? Medan ya? ih kok abang pengen aku ke Medan sih ada pun laporan saya terkait dengan pelanggaran undang-undang IT atau ITE gue masih kepikiran kenapa dia pengen gue ke Medan ya? heheheheh nanti tinggal dimana? heheheheh ga berani jawab di pulau mungkin di pulaunya dia di Medan? heheheh pulaunya di Batam oh jauh ya jauh bukan kirain mau diajak healing di pulaunya pasal 27 eh jalan-jalan si Medina gak keliatan-keliatan ngumpetnya di pulaunya si abang ayo kan ayo ayat 3 perubahan undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan saya berharap laporan ini akan dikembangkan sehingga masuk pada ujaran kebencian benci? dia pagi kan gue panggil abangku sayang? hah? kok dia gitu sih sama gue? dia benci sama gue? mungkin dia gak suka sama gue? hah? dia gak suka sama ibu? karena aku udah bilang aku suka sama dia kok dia benci sih sama gue? harusnya gue ngapurin ya? harusnya gue ngapurin dong? iya tuh kan dia bilang bingung serta adanya keterangan palsu di depan umum keterangan palsu? maksudnya pelat palsunya dia yang udah diganti itu sekarang karena gue post di IG tampilin lagi tampilin lagi pelat palsunya itu yang udah diganti itu ya tampilin lagi dong biar masyarakat inget terhadap siapa? terhadap saudara Deniz Carista kok udah gak mau liat lu? Deniz Carista sih udah gak dicadirin lagi ngomongnya oh dia lagi serius please dulu waktu saya press con di coffee home sama seperti ini disitu kalian masih ingat Deniz datang masih ingat lah abang pasti ingat dong itu yang bikin abang viral harusnya abang berterima kasih sama saya kalau saya gak datang ke press con saat itu abang gak mungkin viral abang gak viral itu abang tuh detik awal detik abang jadi bintang komet maksudnya bintang jatuh populitas naik kaget bintang jatuh dan dia mengatakan bahwa dia wartawan setelah saya interogasi mengaku interogasi? kan dia interogasi gue ya? nanya doang nanya doang kan? lebay lu sedang belajar dan atau sedang akan menjadi wartawan ya iya dong gue punya media youtube sendiri kan? iya dong kok lu rapornya ke polisi? lu rapor gak ke Dewan Pers gimana sih lu bang? lu pengacara karena itu saya akan berkirim surat juga secara resmi kepada Dewan Pers kepada kominfo apakah podcast atau kanal youtube sudara denis carista ini ada izin atau tidak? izin apa sih? udah ada izinnya bang? ini buktinya ini kan berarti izin bukan izin lagi gue udah diakuin sama youtube iya dong? izin apa? kan gue kan ngomong di youtube iya kan? iya kan? kan gue kan bukan dapet izin lagi berarti gue udah di gue bukan mau mame penghargaan karena gue udah bukan denis teles yang suka pamar lagi gue udah pembayaran dengan keadilan ini gue buat pembuktian aja izin apa nih izin youtube? iya kan? harusnya lu nanya ke youtube kenapa ngijinin gue? iya kan? tuh buktinya gue dianggap sama youtube masalahnya orang-orang di netizen tidak menerima lu ada di youtube mana buktinya lu punya diterima di youtube? gua mah ada buktinya lu diterima di youtube buktinya apa bang? gak lu tutup komentar jangan-jangan lu juga udah gak diterima sama netizen kalau tidak ada izin ini artinya bisa dilihat dan diduga keras ilegal dan itu akan berimplikasi hukum berimplikasi apa sih? berimplikasi apa sih? hubungan mempunyai hubungan keterlibatan contohnya kepentingan umum pada kepentingan pribadi sebagai angkota masyarakat ini podcast gua berguna untuk membayar kebenaran dan keadilan coba kok misalnya gak ada podcast gua? korban-korban lain gak ada korban-korban yang berani bermunculan korban menggasmang korban medina itu kan berguna bagi masyarakat iya kan? jadi kan untuk mencegah adanya korban lain dan mereka kan ngomongnya setelah bukti kok berguna? ada pun beberapa koin yang saudara denis lakukan itu adalah setidak-tidaknya setidak-tidaknya kalian bisa buka di akun youtubenya sendiri subscribe ya bang abang abang udah buka akun youtube aku udah subscribe belum? juga di instagram dia saya sudah catat tadi malam kalau saya ngomong bukan seperti Hotman Paris saya marah kali ini gak pernah marah dari dulu dia marah kalau sekarang ini saya benar-benar marah gimana? tidak marah tapi benar-benar marah saya kali ini tidak marah tapi saya benar-benar marah ya ampun ini pengacara sama pengacaranya sama aja gue bingung masa gue lawan dua pengacara masih beneran gue ngomongnya dan saya buktikan kata-kata saya saya bilang seminggu yang lalu saya akan datang ke Kopijoni saya datang ke Kopijoni abang bilang minggu lalu mau datang ke Kopijoni saya datang ke Kopijoni dulu aja abang janji mau ke podcast gue abang yang minta ke podcast saya saya undang dan abang oke terus abang abis itu udah oke abang sudah menghiakan mau ke podcast gue abis itu abang gak datang gak datang-datang terus gue udah undang gue tiga kali abang tetap gak mau datang jadi apa yang terjadi saat ini adalah ya salah abang harusnya ya emang udah nasib abang gitu apa yang terjadi saat ini jadi seperti bawa liar ya kan karena abang gak mau ngomongin konten saya kok podcast saya itu selalu setelah saya ituin korban saya selalu membuka untuk semuanya saya sudah catat beberapa poin halaman 2 nya mana minggu ini adalah satu halaman ini ya abang katanya satu poin halaman 2 nya mana gimana sih yang bikinin siapa sih suatu halaman sebentar ya pertama dalam podcast ya dalam podcast ya biarkan aja biarkan aja ya 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 oh iya gue udah dateng gue udah dateng gue udah dateng nih saat-saat gue udah dateng nih maku saya maku saya langsung wartawannya tuh ya udah mau keluar semua jadi wartawannya tuh semua udah mau keluar tapi ditahan sama dia biarin aja biarin aja iya kan dalam podcast ya ingat ya dalam podcast denis denis cariesta dia mengundang seseorang fokus kemari wartawannya semua tuh udah mau keluar udah gak mau dengerinnya lagi udah mau keluar liat gue pada gak fokus fokus kesini deh nanti baru tanya dia jahat tuh bang orang wartawannya mau liat gue kok paksa-paksa di situ gak boleh gitu bang emangnya abang doang mau liat adek wartawan juga mau liat adek ya bentar lagi juga berurusan hukum itu baru dia tau langsung gue jawab dari depan yang digugat mau di sini nih bang yang digugat ada di sini pertama dalam podcast denis cariesta eh si neti juga senyum-senyum ibu neti senyum-senyum seneng mau ketemu gue sasa-sasa baru dia mengundang saudara samsul caniago oke dalam durasi yang saya amat durasi satu persatu termasuk dengan para ahli termasuk dengan para ahli pidana maka dari salah satu postingan tersebut saudara denis terus telah menuduh saya telah menuduh saya telah menuduh saya memeras samsul caniago ini siapa yang bilang gua meras elu gerul bang jelas ya dia menyebut pada menit kesekian semua datanya ada cukup ya oke itu harus dia buktikan yang kedua saudara denis sudah membuat bahasa-bahasa postingan-postingan terkait dengan pakaian-pakaian saya kamu tampilin ya loh salah saya dimana saya kan bertanya nih buktinya nih ini yang membuat foto saya di sampingnya ada baju elvi dan lain-lain gak ada dan lain-lain cuma baju elvi doang jadi gua tuh post baju abang sama baju ada baju toko baju di elvi gua post berlain tuh yang abang pake nah caption gua itu gua bilang gua mau beli juga biar kapalan sama abang salahnya dimana hmm gak ada ngehina gea deh dengan menyebut abang gua menyebutnya gitu harganya 135 ribu rupiah ini penghinaan penghinaan emang kenapa 135 ribu gua aja beli buat beli kebaran udah nyampe loh tidak besok ya besok gua pake ya buat ini ya buat reaction ya gua juga beli emang kenapa 135 ribu bang asman bang asman dari depan tuh gua teriak adalah menurut saya hal-hal yang sudah sangat ya yang paktawannya udah kagak mau kelubang udah sangat mencemarkan nama baik saya yang ketiga yang ketiga saudara denis carista dalam podcastnya dalam instagramnya sudah kita simpan semua iya bang simpen-simpen video video aku ini gua yang geek apa lu yang geek sih gua jadi bingung iya gak sih simpan video apa aja foto-foto gua juga pasti kan di handphone dia di handphone bang ini ketahuan gini itu menyebut saya sebagai rentenir rentenir ini apa yang gua terangkan bang sayang ini poin keberapa ini tiga ini poin ke tiga kita dengerinnya sebagai rentenir ingat ya sebagai rentenir dia menuduh saya sebagai orang yang rentenir kenapa dia telah memposting di instagramnya perjanjian perjanjian uang yang dipakai oleh medina zain kepada saya ya gaya lo bang maka maka gua terus lu gaya lo dan itu dia menyebut disitu ada saya sebagai rentenir yang kelima saudara denis carista secara sengaja telah mengolok olok wajah saya gua gak pernah mengolok ngolok wajah dia hah udah kelima udah kelima empatnya mana gak tau gak tau bu hah oh jadi tiga tuh menurut lagi dah tuh lagi dah sebagai rentenir dia menuduh saya sebagai orang yang rentenir tiga dia nuduh gua nuduh dia rentenir perasaan aja gak ada yang nuduh dulu mesti empat dong iya kenapa dia telah memposting di instagramnya perjanjian uang yang dipakai oleh medina zain kepada saya ya dan itu dia menyebut disitu ada saya sebagai rentenir gua di depan ya gini gini apa masalahnya yang kelima iya lu bener skor hukumnya dimana sih satu dua tiga lima lima satu dua tiga lima empatnya kemana terkasih kali oh iya iya hah ketinggalan di pulau empatnya ketinggalan di pulau kali ya satu dua dua tiga lima skornya dimana ya gua aja lurus gua aja gak lurus SMA tau satu dua tiga empat satu dua tiga lima enggak 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 gua masih ngerti satu dua 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 tiga tiga lima empatnya dimana bang ketinggalan di pulau hehehe kenapa ketinggalan di Mini Cooper hehehe saudara denis carista secara sengaja telah mengolok-olok wajah saya mengolok-olok wajah saya di dalam instagramnya ada membesar ada pengecil ya beda kalau saya bilang terakhir kali terakhir kali nah bang rasman bang rasman atau review review itu beda ya ini sudah body shaming bos ini sudah sudah pencemaran kepada body seseorang ah gua aja selama ini gua gak pernah bilang dia botak atau gendut tuh sumpah yang ngomong dia botak dan gendut tuh diri dia sendiri nanti kalian tayangin ya videonya ya ini tuh namanya meme guys eh apa sih meme meme mem namanya meme guys di luar negeri itu abang ini kurang update deh abang makanya bergaulah sedikit jangan temenan sama Bunya Timur makanya jadi begini abang itu mesti update mesti temenan banyak-banyak mainnya abang Bunya Timur sih jadi begini ini namanya meme bang di luar negeri aja presiden aja digituin bang meme namanya meme itu apa ya roasting ya bukannya lucon dong bukannya bahan ketahuan roasting kalau di luar negeri itu kan banyak kan presiden-presiden donat ramai kan jadiin meme gitu presiden aja gak marah kok itu kan biasa dan itu sebenarnya itu video itu gua dikirimin sama netizen tapi gua gak mau kasih tau netizennya siapa dan kebenaran karena gua denis karista pembela kebenaran gua mau merindungi netizennya enak aja lu mau ngapain netizennya lu kalo mau kalo lu gak seneng dengan video itu jangan berhadapan dengan yang edit videonya gua dapet netizen gua gak bakal kasih tau bongkar siapa yang bikin gitu video itu yang video itu emang netizen yang bikin game ke gue gua gak mau bongkar karena gua denis karista pembela dan kebenaran jadi kalo dia mau permasalahan video itu sini berhadapan emak denis karista pembela kebenaran maju tergentar membela yang benar gua kan bertanggung jawab kepada semua netizen yang ngasih gua ngasih gua info ataupun siapapun itu yang ngasih gua info gua kan bertanggung jawab gua tidak akan membahayakan mereka jadi kalo misalkan utahnya siapa yang bikin ya emang gua gak bisa bohong yang bikinnya netizen tapi gua gak mau kasih tau siapa hampir apapun walaupun lu menempuh jauh hukum gua akan ini gua akan apa bertanggung jawab sama netizen itu jadi gua gak mau kasih tau gua dan di video itu itu meme biasa dua negeri Donald Trump lebih parah dia kan lebih parah di meme-innya digituinnya dan itu video gak ada penghinaan video itu isinya cuman abang rasman ngomong kalo abang rasman itu botak gendut dan bau bukan saya yang ngomong itu abang yang ngomong mungkin abang gak kurang lihat deh coba deh netizen lihat deh coba kalian lihat deh ini yang ngomong siapa gua apa dia bahkan di captionnya itu gua membela dia coba balik baca captionnya deh tuh gua bilang sumpah ini bukan saya yang ngomong ya bang cuman mau nanya aja kok dia ero gini ya videonya tapi ya sudah lah adek tetep dukung abang apapun yang abang ngakukan ya betul kan gua belain ya lu iya kan cuman gua gak bisa bocon ngasih netizennya kalo lu mau permasahin netizennya lu permasahin gua aja gua gak mau korbanin orang yang orang yang gua gak mau korbanin orang lah mendingan lu itu mendingan lu itu aja lah bergurusan sama gue gak takut gua bang malu tapi kan emang dia ngomong tadi kan ya kan dengar kan tuh mau lihat gak kan belum lihat ya ini aku kasih lihat ya eh kok error gua nanya kenapa videonya ero gua nanya kenapa videonya ero bodi shaming di bagian mananya gua nanya makanya aku video di ero gitu ya ga ada yang mau di shaming wah itu yang keluar dari mulut ya terus kan gua bilang gua bilang apa tadi gua bilang ha? sumpah ini bukan gua bilang gua udah jelasin disitu sumpah ini bukan gua yang ngomong ya bang ya sumpah ini bukan saya yang ngomong ya bang ya tapi ya sudah lah apapun itu gua tetep pelan abang itu gua pelan dulu lanjut ini video ini ya terus kemudian melakukan kebohongan publik melakukan gua udah gua udah bang asman gua tetep-tepan udah mau yang gak konsen si bunyatinya dia datengah terus lagi tapi senyum wartawan yang terakhir saudara denis gua lagi nyanyi bang asman i love you so much senista telah menghina saya sebagai advokat gak pernah gua hina lu lu yang hina gua dengan menjadikan kertas somasi saya menjadi bungkusan gorengan enggak ini abang salah salah persepsi makanya abang jangan kebanyakan main emang buneti main emang saya yang saya berikan itu adalah edukasi bang edukasi yang saya berikan itu adalah edukasi kepada masyarakat tidak boleh memakai kertas sembarangan ya kan ya kertas itu tidak boleh dibuang kita harus ramah lingkungan ini adalah edukasi kepada masyarakat jadi itu yang saya maksud adalah niat saya adalah itu edukasi untuk masyarakat kertas itu kita tuh harus jadi orang tuh harus go green ramah lingkungan jadi kertas itu kan sayang ya guys ya kertas jaman sekarang tuh udah ada pdf dan itu lebih tidak buang-buang kertas dan abang kasih ke saya saya sudah membaca dengan baik kok saya baca surat somasi abang buka surat somasi abang dengan baik di depan semua wartawan ya kan depan semua wartawan gue bacanya gue buka dengan baik dan gue baca dan saya kalau misalkan saya buang kertas itu itu akan jadi buang dan nanti akan jadi dipungut sama tukang sampah dan akan jadi yang lain-lainnya jadi lebih kotor iya kan jadi saya adalah orang yang ramah lingkungan dan ini secara setah pembayar kebenaran termasuk go green go green go green go green go green go green itu adalah ramah lingkungan hijau jadi ya menurut gue tuh lebih berguna dibuat jadi mungkus gorengan iya kan dan dipakai sama sama ibu tukang jual gorengannya sampai satu gelobaknya abis gue beli abis itu dibuat dibagi-bagi itu kan sungguh mulia menurut gue jadi ibu-ibu itu tertolong dia udah gak gunain kertas gorengannya lagi jadi kertas gorengannya itu bisa dipakai untuk jualan ke tempat lain gitu loh jadi dia juga gak kehabisan kertas gorengan kertas gorengannya dari gue ya itu gak ada maksud penghinaan orang saya udah baca dengan baik kok abang jangan kebanyakan main mabu neti deh jadi neting inilah tujuh poin tujuh poin enam kali bang kan yang empatnya gak ada yang akan dipertanggungjawakan enam apa tujuh enam dong abang salah ngomong mulu gimana sih abang katanya alihukum aduh ya sudah lah tunggu bagianmu saudara denis carista karena itu denis kau akan capek berurusan dengan saya dan kenapa capek biasa aja tuh emang gue capek beneran ya dia yang capek ya kan dua dini hari belum tidur iya dia yang capek emang dia yang duduk-duduk gue yang capek enak aja gue jam 10 udah bobok dia tidur dia jam 2 belum tidur masih mikirin gue bikin laporan iya kan berarti yang capek siapa? iya kayaknya iya yang capek gue mah tiap jam 10 bobok dia jam 2 pas mikirin gue bikin laporan akan kau melangkah ke Sumatera Utara dan saya minta Bapak Kapolri tiketnya ditanggung gak sih gue kesana? ha? duit gue kan udah habis kemarin buat DP Lambo gue udah bilang sama dia apa jalan-jalan ini maksudnya apa sih bang? dan sampe gue ke Medan abang kasih gue roti buaya loh roti buaya dari Jakarta bukan Jakarta roti buaya dari Jakarta roti buaya itu loh yang kalo misalkan orang-orang mau iya 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 soalnya mama saya di Jakarta kemarin saya udah sempet izin sama mama saya kan kayak masalah prihal yang Bang Rasman bilang di media katanya mau jadi sekelapan saya udah sempet nanya ke oh ini ke saya juga baru saya kan tadi gak tau Bang Rasman punya isinya 7 tapi kan abang bilang di media tiba-tiba mau jadiin isi saya keelapan wah saya kaget juga kan oh abang isinya 7 saya jadi keelapan saya pikir-pikir kan pikir-pikir mungkin ada bagi kaya juga buat saya kan punya didampingi seorang lawyer gitu kan terus saya tanya sama mama saya saya sih juga damping mau karena saya kan butuh ini juga kan orang yang pintar juga kan di sebelah saya kan kuasa hukum gitu kan jadi kalo saya ngomong kan apa-apa bener gitu kan terus kayak gitu saya tanya sama mama saya mak ini ada mau nikahin ini nih istiklapan orang pintar siapa namanya? Bang Rasman iya jadi gak setuju tentu gak setuju sih ya gak dikestuiin sama mama gue tapi kan kita kan harus bagaimanapun kan surga di telaparaki ibu ya harus nuker sama mama gue ya jadi mohon maaf ya Bang Rasman gak ada gak bakal Bapak Kapolda Sumatera Utara Bapak Dir Irwasda Bapak Dir Krimum ataupun Dir Krimsus nah iya kan abis dari Polda Sumut ngapain dia ngomong aja lah langsung ya ke polisiannya ya ngapain dia ngomongnya di Jakarta iya kan? ngomong aja di Medan kok ngomongnya di Jakarta gue jadi bingung ya gak sih? ngapain gue di Medan tapi polisiannya di Jakarta ya kenapa gak habis polisinya ke Jakarta bu polisinya laporannya ke Jakarta sulit kan? ngelaporin polisinya kan di Jakarta kenapa gak di Medan aja bu? iya kebalik ya? oh iya gak bener iya juga ya dia suruh semua ke polisian Indonesia atensi kasus aku ke polisian Jakarta jadi polisi Jakartanya ya suruh info ke polisi Medan ngerti ngerti siap salah bang yang ini bener ngerti bang bener ngerti sumpah sumpah ngerti gak ada maksud dan ngerti untuk serius menangani ini dan tidak dibawa ke Mabespori kasus ini untuk untuk tidak dibawa Mabespori ya asal tiketnya ditanggung gak sih bang? emang kan ditanyain tiketnya ditanggung gak bang? gak dijawab karena ini lokusnya ketika saya baca itu ada di ada di gua lagi bang Asman I love you bang Asman I love you gua tega Sumatera Utara gua tega banget ya gua di depan lo memperjuangkan Rambo buat abang towing naik towing sampe masuk angin-anggin turbo gua naik towing hantarin abang mobil dari van motor Rambo yang abang mau lebih mahal dari Hotman gua ngomong sayang dari lu tapi di dalam lu ngaporin gua dan 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 nangis deh gua tepatnya di Medan oke ini yang nonton di Medan berarti kalau misalkan gua lagi nontonnya di Papua gua bikin laporannya di Papua gitu ya bisa ya oke guys jadi ya guys ya tadinya kan ternyata tadinya gua kira ada 7 polin laporannya gitu tadi gua mau tau apa aja ternyata setelah gua itu tuh nanti kamu kasih ya lampirannya ya biar itu itu jelaskan kalitikasi gitu ya biar dia gak biar dia sama Bu Neti bisa lihat gitu ya maksudnya apa gitu ya ini laporannya kasih lihat aja gitu buktinya kita bantuin gua bantuin abang deh kasih buktinya sekalian biar netizen bisa lihat biar netizen bisa melihat ini maksudnya apa ini bener apa enggak gitu loh nih kamu kasih bukti-buktinya juga saya hanya ngomong pertama dalam podcast Deniz Carista dia mengundang saudara Samsul Caniago kalau mau tak mau ya begitulah namanya bekasus ini kalau kau mau cepat ya siap kalah duit 30 itu konsultasi sama saudara saya pengacara saya yang punya uang kok saya dimarah-marah ya kalau saya gak sanggup gugat mbak gak ada duit saya mbak untuk makan aja susah sekarang yang kedua saudara Deniz sudah membuat bahasa-bahasa postingan 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 terkait dengan pakaian-pakaian saya yang membuat foto saya disampingnya ada baju Elvi dan lain-lain dengan menyebut harganya 135 ribu rupiah ini penghinaan dan itu adalah menurut saya hal-hal yang sudah sangat ya yang sudah sangat mencemarkan nama baik saya yang ketiga saudara Deniz Carista dalam podcastnya dalam Instagramnya sudah kita simpan semua itu menyebut saya sebagai rentenir sebagai rentenir ingat ya sebagai rentenir dia menuduh saya sebagai orang yang rentenir kenapa dia telah memposting di Instagramnya perjanjian uang yang dipakai oleh Medina Zain kepada saya ya dan itu dia menyebut disitu ada saya sebagai rentenir yang kelima Saudara Deniz Carista secara sengaja telah mengolok-olok wajah saya mengolok-olok wajah saya di dalam Instagramnya ada membesar ada mengecil beda kalau saya bilang terakhir kali Bang Rasman atau review itu beda ini sudah body shaming ini sudah sudah pencemaran kepada saya bodi seseorang kemudian melakukan kebohongan publik melakukan kebohongan publik dengan mengatakan sebagai wartawan jangan tadi pagi gitu kan saya kan punya karena YouTube Deniz Carista jadi saya media juga ayo yuk ayo dong mulai kesana kali kan itu bintang tamunya gimana sih ah yang terakhir Saudara Deniz Carista telah menghina saya sebagai advokat dengan menjadikan kertas somasi saya menjadi bungkusan gorengan itu mah gak juga geprek dong mas ini buat mas yang nanya-nanya terus makasih ya mas sampai sini dulu dan ternyata kesimpulannya adalah yang gue kira raporannya ada 7 unsurnya ternyata cuma 6 inti dari inti Abang Rasman kesimpulannya dia lupa sebutin angka keempatnya unsurnya jadi dia bilang raporannya 7 ternyata cuma 6 karena yang keempatnya dia lupa sebut atau yaudahlah bang rengkari pesan adek ke abang rengkari jangan salah sebut ya bang ya satu persatu ya biasa aja jangan emosi gitu ya bang ya banyak bang aduh bang bang jadi intinya ya udah ya clear ya raporannya itu cuma ada 7 unsur ya bukan 6 ya eh 6 ya bukan 7 unsur ya kebanyakan menggiatin dia gue lama-lama pusing beneran loh oke guys sampai si dulu jadi intinya raporannya itu adalah bukan 7 unsur tapi cuma 6 unsur karena dia salah sebut seperti biasa kebanyakan temen kebanyakan temenan ambu neti jadi begitu dia kayaknya oke guys jangan lupa like comment subscribe terus berubahin videonya biar makin banyak yang nonton bye sekarang di jam 10 waktu nya gue bobo kalo bang asman kan masih sibuk jam 2 mikirin aku good night bang tapi ini gue gak pake you can see lu bang nanti adek pake you can see gimana lain yaudahlah adek pake baju tangan panjang aja lah ya gak sih besok gue pake ini deh pake hordeng biar aku duduk ini besok lo bang yaudahlah yaudahlah bang nih biar abang gak pikiran macem-macem gue kasih tau ya bang ya baju itu gak masalah tapi satu gue mau ngomong serius sama abang yang kemarin abang ngelakuin ke saya adalah pelecehan secara verbal dan gestur dan abang juga mengkait-kaitkan dengan agama itu tidak boleh bang karena abang harus tau itu pemekosaan di luar sana itu terjadi karena otak yang kotor bukan karena bajunya di luar sana itu banyak orang bang korban yang berpakaian tertutup tapi masih juga ada kejadian yang dipekosa atau dilecehkan ya bang ingat itu bang jangan salahkan baju saya tapi salahkan otak anda yaa oke jangan lupa like comment subscribe terus sebarin videonya jangan lupa jangan lupa sebarin terus di gitu buat kalian di luar sana yang merasa mendidik korban apapun itu korban penipuan korban pelecehan atau korban dari penipuan dalam masalah uang kalian bisa ngadu di post call pengaduan gue kalian bisa hubungi di instagram gue disitu ada nomor oke kalau kalian benar asalkan benar pasti gue bela karena gue ada pembela kebenaran dan keadilan majutan kita membela yang benar dan karena yang bisa gue berikan adalah sanksi sosial karena agar dia jerak dan dapat sanksi sosial dan dia tidak bisa mendapatkan korban lain di depan harinya gue udah ngantuk banget di jam 10 guys soalnya kalau jam 10 tuh gue tuh masih udah punya bobo beda sama bang asman yang dulu masih bikin gue bye terima kasih